Speak up Tell me why Why were you working against me Chuck Melanjutkan dari episode sebelumnya Mike R. Mantra didatangi polisi Chuck mengekspos penyakitnya Tegak-tegak apa lagi yang akan kita temukan di episode kali ini Well, ini adalah sebuah lanjutan season 1 dari seris yang berjudul Di awal episode 6 ini, kita dibawa mundur beberapa waktu sebelumnya Di momen ini terlihat Mike mendatangi Albuquerque menggunakan kereta Dia dijemput oleh wanita yang pernah kita lihat sebelumnya Tapi sebelum meninggalkan stasiun, Mike sempat ke toilet Dia mengganti perban dari luka tembak yang ada di tubuhnya Dan luka ini tampaknya dirahasiakan oleh Mike dari siapapun Scene pun dilanjutkan saat Mike sampai di rumah wanita itu Ternyata, wanita yang bernama Stacey ini adalah istri dari almarum anaknya yang bernama Matty Obrolan cukup intense di sini Karena Stacey mengaku melihat perubahan pada Matty sesaat sebelum suaminya itu meninggal dunia Sampai saat ini, Stacey gak tahu penyebab sebenarnya dari kematian suaminya Dan disinilah semua misteri itu dimulai Entah kenapa Mike terlihat pasif saat membahas hal ini Tapi yang pasti Stacey merasa kalau Mike mengetahui sesuatu Karena di malam terakhir sebelum kematian suaminya Dia mendengar Matty menelpon seseorang Menelpon dengan nada yang marah dan intens Dan Stacey merasa orang yang Matty telpon adalah ayahnya akan Mike Bagaimanapun, Mike insis Dia menolak statement itu Sebaliknya, dia menyarankan agar Stacey mengikhlaskan Matty Karena bagaimanapun mereka berusaha, Matty gak akan kembali Sedangkan hidup harus tetap berlanjut Hah, ini mungkin bisa menjadi jawaban atas tetapan sinis Stacey pada Mike di episode sebelumnya Kita kembali ke timeline saat ini Mike menolak kehadiran polisi di rumahnya Dia memilih untuk diwawancara secara formal aja Polisi mencoba meyakinkan bahwa ini hanyalah percakapan ringan sesama polisi Jadi Mike seharusnya gak butuh pengacara Tapi Mike adalah Mike Dalam kata-katanya seperti gak ada negosiasi Sehingga terpaksalah Mereka menghadirkan Ternyata tujuan Mike memanggil Jimmy bukan untuk didampingi Dia butuh bantuan Jimmy hanya untuk menumpahkan kopi pada salah satu dari mereka Karena Mike membutuhkan catatan kecil yang disimpan oleh salah satu polisi itu Permintaan ini tentu terdengar menghina bagi Jimmy Meski gak mendapat clue dari masalah Mike Tapi Jimmy ini pintar menggali Dia meminta polisi menjelaskan ulang tentang kasus yang mereka selidiki dengan kliennya Menurut versi mereka Disinilah kita mengetahui Mereka berdua adalah detektif dari kepolisian Philadelphia Tempat yang sama dimana Mike mengabdi selama 30 tahun Putra Mike yang bernama Matty Juga adalah polisi dari kantor yang sama Dia mengabdi selama 2 tahun Hingga 9 bulan lalu Matty dan 2 orang rekannya menangani kasus di wilayah barat Matty tewas tertembak dalam insiden ini Sedangkan 2 rekannya berhasil selamat Sejauh momen itu Polisi belum menemukan petunjuk apapun Hingga 3 bulan lalu Kedua rekan Matty juga tiba-tiba tewas Mereka mengaku gak mencurigai Mike Mereka hanya ingin informasi Karena satu hari dari kematian 2 orang itu Mike segera meninggalkan kota Tapi menurut pengakuan Mike Dia telah berada di kereta sebelum mendengar berita itu Jadi kecurigaan ini dianggap gak relevan Sejauh momen ini Gak ada sign yang menandakan Jimmy akan melakukan permintaan Mike Hingga akhirnya Yes Jimmy bener-bener melakukannya Melihat kesinggapan Mike membuat Jimmy mempertanyakan Bagaimana Mike bisa melakukannya Tapi jawaban Mike Menggunakan catatan yang dia curi Mike akhirnya mengetahui alasan polisi mengintergasinya Ternyata ini berasal dari laporan Stacy menantunya Disinilah Mike pertama kali terlihat marah Dia marah karena Stacy mencurigai kalau Matty terlibat bisnis kotor Stacy disini mencoba memberikan pengertian Yang diberikan pada polisi hanyalah dugaan Karena Matty pernah membawa uang 6 ribu dollar Yang entah dari mana asalnya Pada akhirnya Stacy mengaku gak peduli Mau itu uang bersih ataupun kotor Karena semua yang dia lakukan hanyalah memberikan petunjuk Dengan tujuan agar pembunuh Matty dapat segera tertangkap Bagaimanapun Dugaan ini tetap dianggap penghinaan bagi Mike Dari momen ini kita kembali dibawa mundur beberapa saat setelah kematian Matty Mike berjalan mendatangi sebuah mobil polisi Dia membobol mobil itu Tujuannya masih belum diketahui nih teman-teman Sesampainya di dalam bar Mike gak henti-hentinya minum Semua orang disana seakan tahu betapa terpukulnya pria tua ini Sejak kehilangan anaknya Tapi entah kenapa Mike ternyata begitu marah pada dua orang rekan Matty yang juga berada disana Dengan keadaan mabuk dia mendatangi dua pria itu Mereka tentu menyambut Mike dengan baik Karena Mike adalah seniornya Hingga akhirnya Mike mengatakan Ya Mike dengan frontal menuduh mereka dibalik kematian anaknya Begitu meninggalkan bar Mike segera didatangi oleh dua polisi tadi Mereka terus menawarkan tumpangan meski Mike menolaknya Bagaimanapun Mike udah sempoyongan Mereka juga gak mungkin tega ngebiarin Mike sendirian Tapi yang aneh Mereka mengambil senjata Mike sebelum kembali berjalan Di tengah perjalanan itu mereka memastikan perkataan Mike tadi Mike dianggap bicara ngelantur karena udah kebanyakan minum Tapi apa jawaban Mike? Ya, kini dengan jelas Mike menduduh mereka sebagai pembunuh anaknya Membunuh tanpa alasan hanya karena menganggap Matty gak bisa dipercaya untuk menjaga bisnis segala mereka Di momen ini ketakutan udah mulai tergambar Karena Mike seakan mengetahui persis cara mereka melakukan skenario pembunuhan ini Di tengah perjalanan mobil tiba-tiba dihentikan Mike sempat mengambil senjata di momen ini Benar aja Mereka kini merencanakan untuk mengeksekusi Mike Dengan mencari skenario terbaik agar gak dicurigai Mike tiba-tiba menodongkan senjata tanpa sama sekali terlihat mabuk Mike membunuh mereka dengan brutal Mike tertembak di bagian dada Dan luka tembak inilah yang kita lihat di awal film tadi Banyak orang yang ngelewatin detail kecil disini Gimana bisa Mike punya senjata Sedangkan senjatanya kan udah diambil Begitu dia naik mobil Jawabannya ada di scene ketika Mike ngebobol mobil polisi sebelum masuk bar Dia udah naruk senjata sebelumnya Jadi bisa dibilang Mike udah berada 10 langkah sebelum eksekusi ini Dan semua cerita ini Akhirnya Mike ceritakan pada Stacy Semua teka-teki dan semua rasa penasarannya kini telah terjawab Mike mengatakan bahwa semua orang yang bekerja di kantor itu adalah orang kotor Kalau mau aman harus ngikutin flow-nya Tapi Matty menolak sogukan itu Tekanan mulai dia rasakan disini Matty menceritakan semua ini pada ayahnya Dan demi keamanan keluarga Mike berhasil membujuknya untuk menerima uang itu Tapi meskipun telah menerima uang itu Dua rekannya merasa Matty terpaksa dan gak bisa dipercaya Sehingga mereka akhirnya tetap membunuhnya Eh, untuk pertama kalinya kita ngeliat Mike menangis di dalam Anaknya yang bersih dan sangat mengaguminya terpaksa harus melakukan pekerjaan kotor Demi permintaannya dan pada akhirnya semua sia-sia Matty tetap mereka bunuh Kini tersisa satu pertanyaan terakhir Kalau mereka ngebunuh Matty Lalu siapa yang ngebunuh mereka? Mike gak ngejawab Karena Stacy tahu jawabannya Sekarang yang jadi pertanyaan Can you live with it? Kesokan harinya Mike yang didampingi Jimmy kembali mendatangi kantor polisi Mereka mengembalikan catatan itu dengan alasan menemukannya di parkiran Sikap tengil detektif muda ini bener-bener ngebuat partnernya merasa bersalah pada Mike Karena sesama senior mereka tentu lebih tahu betapa kotornya permainan di dalam Sesampainya di luar Jimmy langsung ngomel dan menegaskan pada Mike Kalau dia harus hati-hati dalam bicara Dia ngomelin Mike selayaknya pengacara junior yang baru ngeliat dunia kriminal semacam ini Kesokan paginya Jimmy kembali mendatangi Chuck untuk merefill seluruh kebutuhan kakaknya itu Dan surprise-nya Jimmy menemukan Chuck tengah berada di halaman luar Ini tentu mengagetkan Chuck mengaku tengah berusaha melatih dirinya untuk melawan kondisinya Hari ini dia berhasil bertahan selama 2 menit Yang dimana 2 hari lalu dia bahkan gak bisa ngeliat cahaya lebih dari 30 detik Memberikan tubuh sedikit racun untuk membangun imunitas Begitu Chuck menanggapinya Ngeliat progres ini Jimmy tentu sangat senang Karena selama 2 tahun ini Chuck bahkan gak memiliki motivasi untuk bisa sembuh dari penyakitnya Berangkat dari Chuck Jimmy mengajak Kim menuju ke sebuah gedung mewah Jimmy berencana untuk menyewa satu lantai dari gedung itu sebagai kantor barunya Kim disini senang banget diajak Chuck Dia amazed sama pemandangan dari setiap ruangannya Ternyata Jimmy telah menyiapkan satu ruangan dengan spot terbaik Tapi bukan untuknya Melainkan untuk partnernya Kim tentu bingung siapa partner yang dimaksud Ternyata ruangan itu telah Jimmy siapin buat Kim Hah ada kecanggungan disini Secara gak langsung Kim menolak tawaran itu Mengingat HHM telah membiayai pendidikannya Jadi dia harus melakukan semacam balas budi gitu Jujur Jimmy keliatan kecewa sih disini Beberapa saat setelah itu Kim kembali ke kantor untuk membahas kasus Kettleman Kettleman menuntut Kim untuk memenangkan kasus ini Dalam artian mereka gak mau dipenjara sama sekali Tapi Kim dengan tegas mengatakan bahwa itu mustahil dilakukan Kim mengupayakan penurunan hukuman dari 30 tahun penjara menjadi 16 bulan aja Dan apa tanggapan mereka Heh, meski setelah semuanya Kettleman menolak mengakui kalau mereka bersalah Dan jangankan mengembalikan uang penggelapan Mengakui aja mereka gak mau Kebayang betapa menyebalkannya pasangan ini Pelaku tapi bertingkah layaknya seorang korban Meski Kim telah melakukan tugasnya Tapi tampaknya Howard gak menyukai ini Kita kembali ke Jimmy Totalitas Jimmy tampaknya membuahkan hasil lebih cepat Para lansia itu terlihat lebih bahagia sejak kehadirannya Karena gak hanya tentang bisnis Jimmy juga memberikan entertain untuk mereka Persis di momen ini Kettleman tiba-tiba menghubungi Jimmy Pertemuan dadakan pun dilakukan Tapi Jimmy bukan lagi Jimmy yang sebelumnya Sebelum percakapan semakin jauh Dia harus membalas dulu perlakuan mereka Karena dua orang ini pernah mengkhianatinya dan memilih HHM Sialnya mereka punya kartu as Jimmy Mereka membahas uang yang pernah mereka berikan Jimmy segera menghubungi Kim untuk mendiskusikan ini Tapi ternyata Kettleman ini menimbulkan masalah pada karir Kim Sehingga dia memohon pada Jimmy untuk memujuk mereka kembali ke HHM Ini jelas permintaan yang berat untuk Jimmy Setelah semua yang terjadi Masa dia harus ngebantuin HHM? Mustahil itu Tapi siapa sangka Jimmy berbesar hati melakukannya demi Kim Jimmy menjelaskan pada mereka bahwa tawaran yang diberikan Kim adalah best bet untuk kasus mereka Kini Jimmy menyarankan pasangan itu untuk kembali dan meminta maaf kepada Kim Wexler Pasangan ini menolak tawaran itu mentah-mentah Seakan lupa apa yang telah terjadi Mereka bahkan gak lagi mengakui keberadaan uang yang mereka gelapkan Disinilah Jimmy baru menyadari Skenario ini artinya mengembalikan seluruh uang Semuanya Termasuk 30 ribu dolar yang pernah dia terima Wah ini masalah besar bagi Jimmy Pada akhirnya Kasus ketelemen ini harus membuat Kim kehilangan reputasinya Howard memindahkannya ke kantor cabang yang jauh di ujung negeri sana Jimmy jelas gak terima Tapi dia bisa apa Howard adalah bos di sana Ini jelas situasi yang sulit bagi Jimmy Di satu sisi dia ingin menyelamatkan Kim Dan di sisi lain Kim gak tau kalau Jimmy menerima uang swap dari ketelemen Bagaimanapun Kim memperingatkan untuk memberikan banyak janji pada pasangan itu Bukan karena dia ragu pada kemampuan Jimmy Tapi Kini semua konser Jimmy terfokus pada masalah ini Satu-satunya cara untuk memenangkan kasus ini Yaitu memaksa ketelemen mengaku Dan mengembalikan seluruh uang Entah apa yang terlintas di pikiran Jimmy Yang pasti dia meminta bantuan Mike untuk hal ini Belum diketahui skenario apa yang dibuat Jimmy Tapi yang terlihat Mike menggunakan uang sebagai umpan Di sini Mike mulai mengamati keluarga ketelemen ini Hanya butuh beberapa saat Bad itu berhasil memancing mereka untuk menunjukkan pada Mike lokasi tempat mereka menyimpan uang itu Hebatnya strategi ini efektif tanpa menimbulkan kecerigaan Begitulah pun dimatikan Mike segera bertindak Dengan mudah sensor sidik jari membawanya ke lokasi uang itu Dan yang terjadi Ini cukup mengagetkan Karena Jimmy sempat terfikir kalau Mike akan membawa lari semua uang itu Tapi itu gak terjadi Karena kini uang telah kembali utuh Dan langsung di keesokan paginya Jimmy segera mendatangi kediaman ketelemen Mereka yang gak tau apa-apa Tentu senang dengan kehadiran Jimmy Yang mereka pikir Jimmy siap untuk melakukan kerjasama Sebelum akhirnya Jimmy mengatakan Wanita itu seketika shock menyadari bahwa semua uang mereka telah menghilang Dan tau kata pertama apa yang wanita itu ungkapkan Dia bahkan mengancam akan melaporkan Jimmy ke polisi Meski secara sadar udah gak punya uang lagi Wanita ini masih aja ngerasa superior Disinilah Jimmy habis-habisan menghajar mereka Lagian Mana mungkin seorang penjahat bisa mendapat bantuan polisi Sekarang satu-satunya pilihan yang mereka punya adalah kembali ke Kim Wexler Jalani hukuman Karena uang penggalapan mereka kini telah sampai pada jaksa Jimmy menegaskan bahwa untuk saat ini hanya suaminya yang terlibat Tapi apabila mereka membahas soal swap Betsy juga akan dipenjara Karena Betsy lah yang menyuap Jimmy Jimmy nothing to lose Karena dia gak punya apapun Sedangkan mereka punya anak dan keluarga Dan akhirnya Jimmy berhasil menyerahkan mereka pada Kim Mereka kembali ke HHM Kita bisa ngeliat dari wajah Jimmy Dia harus mengalahkan egonya untuk mengambil keputusan ini Mengambil keputusan untuk orang yang bukan siapa-siapanya juga Dan yang terburuknya Orang yang bahkan menolak untuk berpartner dengannya Di awal episode 8 ini Kita kembali di bawah mundur beberapa tahun sebelumnya Di momen ini ternyata Jimmy telah bekerja di HHM sebagai pengantar surat Eksistensinya disana cukup disenangi oleh orang-orang Dan disinilah kita mengetahui Ternyata Jimmy dan Kim telah memiliki hubungan profesional yang sedikit spesial dari dulu Ini terlihat dari reaksi Kim saat mengetahui Jimmy akhirnya lulus dalam tes pengacaranya Berbeda dengan Kim Chuck menanggapi kabar bahagia ini dengan shock dan penuh ketidakpercayaan Karena setelah dua kali percobaan Adiknya akhirnya berhasil dan resmi menjadi pengacara Disini Jimmy pun meminta bantuan Chuck untuk menerimanya sebagai pengacara di kantor itu Chuck gak menolak Tapi hal ini membutuhkan kesepakatan Howard Saat tengah mengadakan pesta kecil-kecilan Howard datang Dia membawa kabar atas pengajuan Jimmy ini Dan jawabannya adalah Kita kembali ke timeline saat ini Kim kini telah mendapatkan kembali ruangannya HHM juga telah melakukan konferensi purse atas keberhasilan mereka dalam kasus Kettleman Sedangkan Jimmy yang berjuang hanya bisa menyaksikan ini Di hari itu Jimmy kembali mendatangi panti untuk mengunjungi para kliennya Cara Jimmy mendekati lansia-lansia itu bener-bener udah kayak teman sendiri teman-teman Gak ada kecanggungan dan mereka pun gak terlihat terganggu Gak banyak charge yang dikenakan Jimmy dalam jasanya Bahkan di salah satu case Jimmy hanya menerima 43 dolar karena wanita itu gak punya uang lagi Disinilah Jimmy menyadari Gimana bisa wanita itu kekurangan uang Sedangkan mereka menerima pensiun setiap bulannya Ternyata tunjangan mereka dikelola oleh panti sebelum mereka terima Setelah dipotong biaya sewa dan lain-lain Sisanya barulah diberikan kepada mereka Untuk memahami situasi ini lebih dalam Jimmy pun mengumpulkan para lansia dan mencocokkan semua pengeluaran mereka Disinilah pengurus panti mulai terlihat terusik karena aktivitas Jimmy Kejanggalan ini pun diceritakan oleh Jimmy pada kakaknya Panti yang bernama Sun Paper Crossing ini memberikan tagian dengan detail tulisan yang gak bisa dilihat pakai mata Mereka juga menggunakan kode untuk nama produknya Ini jelas gak dipahami oleh para lansia Bahkan Chuck sendiri sulit untuk melihatnya Disinilah masalahnya Sun Paper menerapkan harga yang gak masuk akal dari setiap produk yang mereka jual Karena hal ini Salah satu penghudi hanya menerima 10% dari total tunjangannya Secara hukum Praktik ini bisa dianggap sebagai penipuan Dan Jimmy menyadari penuh Ini adalah kasus impian segala pengacara Sun Paper adalah perusahaan besar Mereka memiliki panti tersebar di seluruh Amerika Dan jika tuduhan Jimmy ini benar Chuck memastikan kejahatan ini telah sistematis dan berpola Sehingga dapat menjadi tuntutan masal Untuk melakukan riset lebih dalam Jimmy kembali ke panti Tapi sesampainya dia disana Panti tiba-tiba menerapkan kebijakan baru nih teman-teman Jimmy gak lagi diperbolehkan menemui kliennya di panti mereka Dengan alasan mengganggu ketenangan penghuni Jadi apabila Jimmy ingin menemui kliennya Dia harus melakukannya di luar panti Gak terima dengan perlakuan ini Jimmy segera memutar otak Dia meminjam toilet mereka dan membuat surat gugatan di dalam sana Dengan ini Jimmy menampar mereka dengan gugatan berantai Dan dia berjanji akan mengungkap semua kejahatan panti itu Di malam harinya Jimmy pun memulai pengintainya Mulai pekerja mulai meninggalkan panti Jimmy mulai melakukan investigasi Dia berusaha mencari kertas bukti pembayaran di tempat sampah Tapi tempat sampah itu dipenuhi oleh kotoran lansia Ini diperburuk lagi saat penjaga datang Dan membuang sampah persis di kepala Jimmy Di dalam tong sampah itu Jimmy menerima sebuah panggilan dari pengacara yang mewakili St. Piper Mereka meminta penjelasan tentang penuntutan Jimmy Karena surat yang Jimmy kirimkan bisa dituntut balik sebagai pemerasan Dan dia akan bertindak apabila Jimmy masih mengusik kliennya Seakan gak mau menyerah Jimmy melanjutkan investigasinya pada tong sampah berikutnya Dan ternyata Disanalah mereka membuang bukti pembayaran tersebut Tapi dalam bentuk Bukti itu dihancurkan dengan dipotong sedemikian rupa Memperbaiki kasar rusak seperti gak begitu buruk dibandingkan ini Tapi Jimmy gak menyerah teman-teman Dia menghabiskan semalaman penuh untuk menggabungkan potongan kertas itu Begitu pagi datang Chuck kaget melihat semua ini Dan surprise-nya Chuck ikut membantu begitu melihat adiknya tertidur karena kelelahan Di sore harinya Jimmy terbangun kaget Karena Chuck telah berhasil menyatukan beberapa lembar laporan Dan yang lebih menarik lagi Chuck menemukan sesuatu Yaitu faktur alat suntik yang dibeli di luar wilayah New Mexico Bukti ini akan sangat berguna untuk pembukaan di kasus kita Begitu kata Chuck Gak kebayang betapa bahagianya Jimmy disini Chuck mau bekerja sama dengannya Ini hal yang gak pernah terjadi sebelumnya Dari sini Jimmy pun segera meminta bantuan Kim untuk meriset kasusnya Tapi karena permintaan Jimmy adalah tentang ribuan dokumen Jimmy memberikan kode Chuck agar Kim dapat mengaksesnya Disinilah Kim menyadari sesuatu nih teman-teman Chuck adalah partner terikat dari EJCM Menurut perjanjian Dia gak diperbolehkan bekerja sama dengan pihak luar Tapi Jimmy insis disini Menganggap semuanya bisa diatur Jadi Kim gak perlu mengkhawatirkan itu Oke Kita berpindah ke Mike Di hari itu Mike menemani keponakannya selama Stacy bekerja Ternyata Uang 6 ribu dolar peninggalan Matty memberikan beban moral bagi Stacy Mereka hidup pas-pasan Sedangkan uang itu gak bisa digunakan Hmm Ini mungkin akan menjadi awal jawaban dari pertanyaan yang tertinggal di Breaking Bad Di waktu yang sama Pengacara dari St. Piper menerima sebuah kertas kiriman dari Jimmy Yang dimana Ini cukup membuat dia sok Pertemuan pun dilakukan di siang itu Dengan mobil mewah dan beberapa rekan Pengacara itu mendatangi rumah Chuck Dari sini kita melihat bahwa Chuck sangat dihormati di jejeran pengacara Tanpa perlu berbicara Dia bahkan udah bisa mengintimidasi mereka Tapi bagaimanapun Kehadiran mereka bukanlah untuk bersilaturami Mereka di sini menolak dugaan Jimmy Sunpaper Crossing adalah panti bintang 5 Semua lansia di sana sehat dan bahagia Dan menanggapi tuntutan Jimmy Mereka mengakui memang terjadi kesalahan perhitungan Tapi nominalnya jauh dari kata penipuan yang dituduhkan Mereka mengaku akan bertanggung jawab atas kesalahan hitungan ini Uang kerugian 46 ribu dolar akan dikembalikan hari ini Dan mereka dengan senang hati akan membulatkannya menjadi 100 ribu dolar Sebagai biaya riset yang telah Jimmy lakukan Jimmy menolak mentah-mentah tawaran ini Dia menjawabkan beberapa aspek kepada mereka Sehingga kasus Sunpaper bisa dikatakan telah sistematis Dan dia lebih senang menyebutnya dengan kata yang lebih tegas Yaitu penipuan Pernyataan Jimmy yang solid ini membuat mereka berpikir dua kali untuk mendebat Sehingga akhirnya mereka terpaksa mengikuti kemauan Jimmy Tapi Chuck tiba-tiba berbicara di sini Ya, mereka semua pulang dalam keadaan sok Begitupun Jimmy 10 juta dolar adalah jumlah yang sangat besar Chuck menjelaskan di sini Sunpaper adalah perusahaan besar Fasilitas yang tersebar luas memungkinkan mereka untuk melakukan gugatan massal Jadi Chuck meyakini Gugatan 10 juta dolar ini sangat mungkin untuk dilakukan Di waktu yang sama Mike mendatangi dokter hewan yang sekaligus adalah penyedia jasa kriminal Entah untuk apa tujuannya Yang pasti Mike menawarkan jasanya Beberapa jam setelah itu Jimmy berhasil mendapatkan beberapa update Tapi Chuck di sini udah terlihat hektik banget ngurusin kasus ini Ngeliat Jimmy yang udah kelelahan Chuck pun berinisiatif untuk mengambil sendiri dokumen yang dia perlukan Dia keluar rumah Mengambil kunci dan mengambil beberapa dokumen seperti gak terjadi apa-apa Di sinilah Jimmy sadar ada yang gak beres Jimmy segera menghampiri Chuck dengan penuh kebingungan Dan tiba-tiba Don't worry about that right Yes Untuk beberapa detik Chuck seakan lupa atas penyakit yang dia claim Ini membingungkan Tapi Jimmy gak menyudutkan kakaknya karena hal ini Dia tetap suportif Mendukung semua statement Chuck Selama kakaknya itu bahagia Di siang harinya Jimmy dan Schweikert menghadap pengadilan Jimmy menuntut Schweikert Karena telah berusaha menjauhkannya dari para korban Kebijakan aneh segera dibuat Begitu dia menemukan fakta ini Alhasil kini dia kehilangan akses untuk menemui kliennya Schweikert You're denying him access on what grounds Schweikert membantah tuh Don ini Kebijakan dibuat karena Jimmy dirasa telah mengganggu penghuni panti Jimmy juga tetap diizinkan bertemu kliennya Hanya aja di luar properti St. Piper Pembelan ini dengan mudah dibantai habis-habisan oleh Jimmy Ternyata Schweikert telah memulai peperangan ini Dengan mengirim ribuan dokumen ke rumah Chuck Mereka mempertanyakan setiap detail aspek dari tuntutan Ini seperti berusaha membuat Jimmy dan Chuck tenggelam Dalam mempelajari dokumen itu Karena semua ini barulah permulaan Dan mereka akan terus mengirim lagi dan lagi Benar perkataan Kim di malam itu Mimpi buruk untuk Jimmy akan segera terjadi Karena Chuck mengaku Membutuhkan HHM untuk menangani kasus sebesar ini Jimmy jelas menolak Ya kali kasus sebelian ini dikasih ke law firm yang paling membencinya Tapi yang dikatakan Chuck ada benarnya Kasus sebesar ini membutuhkan sebuah tim solid Karena akan menghabiskan bertahun-tahun untuk memenangkannya Jimmy disini tuh sebenarnya gak berniat ngebantah Chuck Cuma antara dia dan HHM itu terlalu personal Tapi pada akhirnya Dan demi Chuck Jimmy terpaksa untuk kembali mengesampingkan egonya Tapi di akhir kalimat Jimmy secara gak langsung meminta Chuck merekrutnya dalam kasus ini Chuck gak menjawab ini Tapi sesaat setelah Jimmy tertidur Chuck memberanikan diri untuk keluar dan menelpon seseorang Berpindah ke Mike Mike akhirnya mendapat job dari dokter hewan tempoh hari Dia bersama dua orang berbadan besar menunggu klien mereka Gak banyak informasi tentang job yang akan mereka lakukan Yang pasti Seorang dari mereka sempat mengusik Mike Karena Mike mengaku gak ngebawa senjata dalam tugas ini Pria berambut ini bener-bener ngomong mulu Dia mengaku ngebawa dua senjata Saking seriusnya pekerjaan ini Tapi Mike mencoba gak mengacukannya Begitu kliennya datang Pria ini akhirnya menjelaskan tentang job days yang akan mereka lakukan Tapi omongannya segera dipotong Pria dengan dua senjata ini mengatakan bahwa Mike gak akan berguna Jadi lebih baik bagiannya dibagikan ke mereka berdua Dia gak terima dengan perkataan ini Pria tuh langsung menodong Mike dengan pistolnya Dan meminta Mike menunjukkan keahliannya Dan yang terjadi Dengan melihat ini Mike cukup membuat pria besar di sebelahnya lari ketakutan Kini Mike meminta seluruh bagian dibayarkan kepadanya Karena hanya dia yang akan pergi Kita berpindah ke law firm HHM Seluruh barang elektronik dikumpulkan di pagi itu Lampu dan segala benda elektrik dimatikan Karena bos mereka Chuck Miguel Akan segera datang ke kantor Kehadiran Chuck disambu dengan meriah oleh seluruh karyawan Semua orang di sana seperti begitu mengaguminya Karena memang Chuck dan ayah Howard lah yang membangun kantor itu dari nol Dalam pertemuan ini Mereka membahas setiap detail dari kasus yang akan dikerjakan Jimmy mendapat bagian privilege sebesar 20% dari total hasil akhir Sedangkan untuk biaya riset sebelumnya Mereka akan membayar jasa Jimmy sebesar 20 ribu dolar hari itu juga Sejauh momen ini Negosiasi berlangsung lancar Hingga sebuah perkataan keluar dari mulut Jimmy Jimmy mengatakan bahwa dia ingin ditempatkan di ruangan persis sebelah Chuck Hah Semua orang kini diminta meninggalkan ruangan Tension mulai meningkat di sini Karena Howard mengaku memang dia menginginkan kasusnya Tapi hanya kasusnya Jimmy di sini masih berusaha nahan emosi Dan mencoba menemukan logik dari pikiran Howard Karena gimana bisa dia gak nerima orang yang ngebawa kasus senilai jutaan dolar Tapi bagaimanapun gak ada yang berubah Chuck juga gak terlihat ngebantu di sini Ya ini pada akhirnya menjadi deal breaker bagi Jimmy Jimmy menarik kembali kasusnya Kim yang mengetahui ini segera menemui Howard untuk mendapatkan penjelasan Karena memang Jimmy seharusnya berhak mendapatkan ruangannya sendiri Tapi bagaimanapun keputusan telah diambil Dan Howard mengaku gak ingin membahas lebih lanjut tentang hal ini Berpindah ke Mike Ternyata kliennya ini adalah penjual obat ilegal Tampaknya Pria ini cukup culur untuk disebut seorang kriminal Karena hal sesimpel transaksi aja dia gak tau gimana langkahnya Tapi lama-lama orang ini agak ngeselin juga Begitu ngeliat pembelinya datang gak bawa beberapa bodyguard Dia mulai ngeremehin Mike Dan ternyata pembelinya itu adalah Ignacio Nacho Farga Hai Di bawah proteksi Mike Kliennya menemukan bahwa uang pembayaran kurang 20 ribu dolar Dan bagi Mike Kesepakatan adalah kesepakatan Transaksi berlangsung baik bahkan setelah gertakan Mike Disinilah pria culon itu mulai penasaran Gimana bisa Mike memprediksi kalau senjata gak dibutuhkan dalam transaksi ini Ternyata Mike telah mempelajari semuanya sebelum transaksi ini dimulai Nacho Farga adalah sindikat kartel narkoba Dia melakukan transaksi ini tanpa sepengetahuan bosnya Yang artinya Dia ingin semua berjalan tanpa keributan Di malam harinya Kim mendatangi Jimmy Dari awal kedatangan Kim Jimmy gak berhenti-henti memakai Howard Bayangin aja Orang itu rela melepaskan sejutaan dolar Daripada harus mempekerjakan Jimmy Tapi ternyata Kedatangan Kim bukan untuk membela Jimmy Dia datang untuk membunjuk Jimmy menerima tawaran itu Menurutnya 20% adalah angka yang besar tanpa dia harus bekerja Dengan uang segitu Jimmy bisa membangun law firmnya sendiri Dan terlepas dari HHM Permintaan Kim ini benar-benar ngebuat Jimmy kecewa Karena gimana bisa Kim mengatakan itu Membela perusahaan yang jelas-jelas juga gak menghargainya Entah apa kelanjutan obrolan di malam itu Tapi tampaknya Jimmy begitu terpukul setelah bertemu Kim Di pagi itu Jimmy mendatangi Chuck Sedikit basa-basi di sini Chuck mengaku sangat menyayangkan keputusan Howard tempoh hari Tapi ternyata Kedatangan Jimmy adalah untuk mengatakan Bahwa dia akan menerima keputusan Howard Karena setelah dipikir-pikir Itu adalah keputusan yang tepat Lagipula dia juga gak akan cocok Bekerja berdampingan dengan Howard Obrolan di sini adem banget Sebelum Chuck kembali mengatakan Ya Chuck mengaku akan mengupayakan agar Howard berubah pikiran Di sini Tension mulai terasa Nada Jimmy mulai tinggi nih teman-teman Dia mengaku senang kalau Chuck masih peduli dengannya Tapi sebenarnya Chuck bisa melakukan itu dengan cara yang lebih mudah Jimmy menyarankan Chuck untuk berpura-pura pensiun Dengan ini HHM akan bangkrut Dan daripada ini harus terjadi Howard pasti akan menerima Jimmy Sekarang gak ada basa-basi lagi Jimmy mengaku menemukan handphonenya yang ditinggalkan menyala dua hari lalu Dia juga menemukan sebuah panggilan keluar yang telah dihapus Setelah dia lacak Ternyata itu adalah nomor Howard Panggilan itu terjadi saat Jimmy tengah tertidur Yang jadi pertanyaan Hal apa yang begitu mendesak Sehingga Chuck berani memegang handphone itu sebelum pertemuan mereka terjadi Ya, selama ini Chuck ternyata gak pernah menganggap Jimmy sebagai pengacara Dia juga menghina universitas tempat Jimmy berkuliah Eksistensinya dinyatakan gak jelas Dan dilakukan secara daring Sedangkan Chuck harus bekerja keras untuk mencapai level ini Dan kini tiba-tiba Jimmy mau berkolega dengannya begitu aja Bagi Chuck itu adalah sebuah penghinaan Ini adalah titik terendah bagi Jimmy Orang yang selalu dia kagumi Ternyata gak pernah menganggapnya Dan hari ini Jimmy akan restock semua stok makanan, gas, dan lain-lain Karena besok Chuck gak akan lagi melihatnya Jimmy 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 Di episode akhir season 1 ini Kita kembali dibawa Trowback ke masa lalu Momen dimana Jimmy baru aja dibebaskan oleh Chuck Di momen ini Jimmy masihlah sleeping Jimmy Dengan gayanya yang funky dan mulutnya yang ajaib Hari itu dia mendatangi rekannya bukan untuk kembali menipu orang Tapi untuk berpamitan Jimmy telah memutuskan untuk meninggalkan Chicago Dan pindah bersama Chuck di Albuquerque Kembali ke timeline saat ini Ternyata Kim bukanlah orang dibalik fakta ini Jimmy mengungkap fakta ini dari beberapa scene yang dia miliki Hubungan antara Jimmy dan Howard kini kembali membaik Jimmy mengetahui bahwa Howard hanya dijadikan boneka oleh kakaknya Jimmy juga meminta maaf atas sikapnya belakangan ini Kini secara ofisial Kasus sandpaper dia serahkan pada Ececep Dan yang terakhir Meski Jimmy begitu kecewa pada kakaknya Dia tetap memberikan list semua kebutuhan Chuck Agar penggantinya tetap bisa merawat Chuck dengan baik Kim tahu bahwa Jimmy gak baik-baik aja di situasi ini Tapi hebatnya Jimmy bahkan gak mencelacak setelah semua yang terjadi Dia menjelaskan situasi ini dengan cukup sederhana Bagaimanapun perjuangan Jimmy belum selesai sampai di sini Dia perlu mempertahankan hubungannya dengan para kliennya Tapi seceria apapun dia terlihat di luar Jimmy benar-benar hancur di dalam Saat tengah membawakan acara itu Jimmy kehilangan kontrol nih teman-teman Emosinya meluap saat sedang membawakan acara itu Dia bahkan menceritakan betapa pahitnya kehidupannya di masa lalu Disinilah kita mengetahui bahwa Jimmy sebelumnya udah pernah menikah sebanyak dua kali Dan yang tragisnya Dia memergoki istrinya selingkuh dengan ayah tirinya Bayangin Betapa kacaunya pikiran Jimmy hingga dia menceritakan ayahnya ini di hadapan semua orang Dari sini Jimmy meninggalkan Albuquerque Dia kembali ke kampung halamannya di daerah pinggiran Chicago yang bernama Cicero Tujuhnya bukan untuk pulang ke rumah Tapi untuk menemui sahabatnya yang bernama Marco Sedikit obrolan runian layaknya sepasang sahabat yang baru kembali bertemu Karena setelahnya ide gila kembali menguasai mereka Gak ada penjelasan Jimmy hanya mengatakan Tanpa ada briefing dan pembahasan strategi Pertunjukan langsung mereka mulai Marco bertingkah layaknya Jimmy adalah orang asing yang tengah menjual koin Ini mereka lakukan untuk menarik perhatian pria berdasi yang ada di belakang Jimmy menjelaskan Bahwa koin itu adalah koin bernilai tinggi Karena menyangkut sejarah dari kematian Presiden Kennedy Entah dari mana cerita koin ini dia karang Tapi Jimmy menceritakannya dengan begitu flawless Kini saatnya membuat jebakan Jimmy ke toilet agar Marco bisa memberikan umpan Marco disini pura-pura menghubungi temannya yang adalah ahli koin Suaranya sengaja dibesar-besarin agar targetnya mendengar Dan disinilah poinnya Kini pria berdasi itu percaya bahwa Koin yang Jimmy jual benar-benar koin langka Negosiasi pun dilakukan di depan pria itu Marco memulai tawaran dengan harga rendah Agar pria itu terpancing Hingga akhirnya Ya, begitulah cara mereka bekerja Mereka memang butuh uang Tapi uang bukanlah poin utama disini Mereka melakukannya masli hanya untuk bersenang-senang Dari momen ini Mereka gak henti-hentinya melakukan aksinya Cerita yang mereka punya untuk menipu orang Seperti gak ada habisnya Mulai dari barang Investasi Bahkan wanita sekalipun juga mereka tipu Di pagi itu Jimmy membuka tumpukan panggilan suara yang ada di handphonenya Dan semua pesan itu Penuh dengan klien yang membutuhkan pertolongannya Disinilah Jimmy mulai kembali mempertanyakan hidupnya Mengetahui Jimmy kini bekerja sebagai pengacara Tentu membuat Marco kaget Bagaimanapun Marco meminta Jimmy untuk stay lebih lama Lagipula dengan profesi membanggakan ini Jimmy bisa kaya raya di Chicago Bagaimanapun Jimmy mengaku mengkhawatirkan Chuck Meski sebenarnya Marco ternyata gak pernah mendukung ini Pada akhirnya Marco gak mungkin menahan Jimmy Tapi satu permintaan terakhirnya Marco ingin menghabiskan Stok terakhir dari tipuan Rolex mereka Jimmy berusaha menolak Dia bahkan menawarkan uang pada Marco Tapi bukan itu Marco gak butuh uang Dia hanya ingin melakukannya Dan bersenang-senang Dan akhirnya Ternyata kode howling ini digunakan sebagai komunikasi mereka Target pun kini masuk perangkat Dompet telah diambil Kini tinggal satu langkah terakhir Mereka pun mulai mendekati Marco secara perlahan Disinilah Jimmy menyadari Ada sesuatu yang gak beres Marco, kamu apa-apa? Apa yang kamu tahu ini? Bersambil 911 Hey! Aku butuh ambulans Kami kawan-kawan kakak Ternyata Marco memiliki riwayat serangan jantung Marco sempat sadar disini Tapi hanya untuk mengucap kata terakhirnya Hey, hey, hey Hang in there Hey! Marco! Buddy! Help! Hey, Jimmy Hey, bud Gak bisa dibayangkan betapa terpukulnya Jimmy Atas kepergian sahabatnya ini Masalah seperti gak ada henti-hentinya di hidupnya Di momen ini Kim menghubungi Jimmy Kim menggabarkan bahwa Kasus sandpaper dianggap terlalu besar oleh HHM Maka dari itu Howard memutuskan untuk bekerjasama Dengan sebuah love firm yang bernama Davis and Man Surprisenya Love firm terkenal ini melirik Jimmy Dan berniat untuk mempekerjakannya Jimmy langsung skeptis nih teman-teman Dia mengaku gak mau lagi Apabila semua ini berhubungan dengan Chuck Tapi ternyata enggak Davis and Man pure membutuhkan Jimmy Karena mereka butuh mementain hubungan dengan para lansia Karena setiap kali mereka mencoba datang Para lansia itu terus menanyakan Jimmy Kita kembali ke Albuquerque Chuck ini didampingi oleh seorang asisten dari HHM Untuk membantu kebutuhan sehari-harinya Dan ternyata Jimmy berada di sana Dan bertemu pria yang bernama Ernie ini Ya, Jimmy memang disukai oleh semua orang Mengetahui bahwa kakaknya kini telah menemukan penggantinya Ini cukup menenangkan bagi Jimmy Dari sini Jimmy pun bersiap untuk melakukan rapat Dengan Davis and Man Selama di perjalanan kata-kata telah dia rangkai sedemikian rupa Tapi sesaat sebelum memasuki kantor itu Langkahnya tiba-tiba terhenti Dia memutar balik mobilnya dan kembali menemui Mike Ternyata ini adalah tentang uang 1,6 juta dolar Jimmy menyadari bahwa uang sebanyak itu pernah masuk ke kantornya Yang jadi pertanyaan Kenapa mereka enggak curi aja uang itu Dan bagi 50-50 Yes, apakah ini akhir dari Jimmy McGill Atau apakah ini awal dari Saul Goodman Well, kita bakal temukan jawabannya di season 2 Next video bakal gue upload 1 hari setelah video ini Satu hal yang sering terlewarkan oleh para penonton Better Call Saul Mereka jarang mengetahui kalau nge-subscribe itu ternyata enggak dosa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!